Mwave yang menggali, kalian bebas beropini Halo, selamat datang di Mwave Seneng banget kali ini Dewi Hanafi bisa memandu lagi pembahasan kita untuk episode ini Gimana kabarnya? Udah mulai bosen sama situasi pandemi yang gak kelar-kelar Aduh, ini perasaan yang wajar banget ya, bosen Terus mungkin udah mulai bingung mau ngapain lagi kalau udah kelamaan di rumah ya kan Hampir setahun nih Kita harus ngebiasain diri buat di rumah aja, cari-cari kegiatan Biar gak bosen, biar rasanya tuh bisa tetap produktif ya gak sih Nah, situasi kayak gini tapi juga bikin cukup banyak orang ngerasa kesepian, stress, dan bahkan bisa merasa depresi Nah, makanya kali ini gue dan tim Mwave sedang mengunjungi studio milik Reza Olitalia Seorang konsuler sekaligus penggiat therapeutic art Soalnya kita bakal ngomongin satu alternatif kegiatan yang mungkin bisa nolong kalian untuk ngelewatin situasi gak enak kayak sekarang Nah, selain itu kita juga akan bahas soal gimana seni dapat memberikan pengaruh baik buat kesehatan mental kita Halo Mba Reza Terima kasih banget ya udah mengizinkan kita mampir ke studionya Yang bener-bener baru masuk, rasanya langsung tenang Ngeliat banyak sekali karya seninya Mba Reza sendiri nih hasil lukisan-lukisan Mba Reza semua ya Iya, betul Enak banget, Mba Reza gimana kabarnya? Kabarnya baik Baik, alhamdulillah Pake mikir ya Biasanya kalau mikir tuh jadi pengen ditanya lagi ada masalah apa Itu, ditanya kabar itu jawaban yang paling susah sebenarnya Betul, 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 betul Karena gak mungkin kan kalau saya jawab yang sebenarnya nanti panjang Tapi gak apa-apa, karena kita disini memang untuk ngobrol-ngobrol Tapi secara fisik sehat ya Alhamdulillah Alhamdulillah sudah sehat Mba Reza ini kita pengen ngobrolin soal therapeutic art gitu Mungkin orang-orang udah banyak yang sering mendengar istilah therapeutic art Cuman boleh dijelasin lagi gak sih sebenarnya apa sih therapeutic art? Oke, therapeutic art itu apa ya Kita bikin sesuatu nih Terapeutiknya sendiri itu adalah kegiatan ya Sebuah kegiatan yang kalau kita lakukan Kita merasa apa Tenang, merasa enak sih Oke Iya gitu, feels good Oke Terapeutik sendiri sebenarnya Bisa juga kayak misalnya Kamu lagi apa Lagi kesel gitu ya Terus kadang-kadang suka kita gak sadar Kita bersih-bersih gitu Iya, iya, iya Jadi sebenarnya gerakan yang berulang itu Itu menenangkan Kalau aku cuci piring lagi Nah Ternyata cuci piring Terapeutik buatku Betul Oke, gerakan yang berulang itu bisa menenangkan ya Menenggosok Anakku tuh kalau dia itu Apa Di kelas Dia tuh sampai ditegur sama gurunya Karena dia nyisir Oh ya Sisiran Oke Soalnya itu gerakan sisirannya itu juga Menenangkan gitu kan Brushing hair gitu ya Secara gak langsung ini lagi mijit kepala ya Betul Gitu Kadang kita juga kan kalau misalnya kita lagi meeting Lagi apa gitu ya Mungkin kita secara gak sadar untuk menenangkan diri kita sendiri Kita suka kayak goyang-goyangin kaki Atau ketuk-ketuk Ini tangan gitu ya Atau mungkin Ada yang suka gambar-gambar Atau ngarsir-ngarsir Tiba-tiba Nah itu kan sebenarnya dasar-dasarnya Ada gerakan yang berulang gitu Oke Gitu sih Nah kalau yang membedakan therapeutic art sama art therapy Oke Kalau Terapeutik Terapeutik itu tadi ya Kurang lebih adalah Kegiatannya Tapi kalau art Maka kita pakai Apa namanya Art material Oke Nah kalau Art therapy Itu seperti Kebanyakan terapi ya Maksudnya terapi itu kan Kita datang nih Memang kita punya Masalah atau kita punya Penyakit tertentu Gitu ya Terapi apapun gitu kan Yang perlu disembuhkan Gitu Nah Art therapy itu Perlu terapis Oh oke Gitu Harus didampingi dengan terapis Oke Misalnya Kita apa Misalnya fisioterapi aja Gitu kan Nah kalau Ya mesti ada terapisnya Sehingga tahu Ini dosisnya Berapa banyak Gitu ya Oke Gitu sih Oh oke Jadi kalau art therapy Memang Didampingi dengan terapis Iya Secara langsung ya Oke dari Mbak Reza Tapi boleh ceritain dulu gak sih Sebenarnya Latar belakang Mbak Reza Berkecimpung gitu ya Di Menggiatkan Soal therapeutic art ini Dan Sebagai konsulor juga Gitu itu Bermula dari Mana sih Kawalnya Oke Latar belakang nih Iya Oke Latar belakang aku Ada cukup banyak Ada di seni rupa Terus ada di Filsafat Terus Aku ambil masternya Di psikologi Oh ya Gitu Wah Aku malah baru Sarjana doang Belum ambil master Psikologinya Oh gitu Oke 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 Terus terus Jadi Nah Aku emang tertarik banget Sama art therapy Gitu ya Dari dulu Cuma Untuk jadi art therapy Mesti ngambil S2 lagi Gitu Kayaknya Enggak deh Gitu Tapi aku tertarik Dengan prinsip-prinsipnya Jadi Waktu itu sempat Belajar Dengan Ada dosen aku Namanya Pak Monti Dia memang Apa Waktu itu Emang yang Pertama kali Bawa art therapy Ke Indonesia Oke Gitu Terus aku juga Kenalan sama Mutia Yang ada di Art and I Jakarta Itu juga Aku banyak belajar Gitu Nah Terus Dipraktekin Buat diri sendiri Oke Gitu Jadi Kita pasti Pastilah Kita semua Ada Ada Masa Dimana kita Apa Stres Ya kan Banyak terkanan Dan lain sebagainya Nah Disitu tuh Aku Cari cara Channelingnya Channelingnya Apa ya Gitu ya Supaya Bisa Mengubah Energi Yang Kurang Baik Ini Menjadi Energi Yang kita Bisa Gunakan Bisa Dimanfaatin Kayak tadi Misalnya Kesel Uci piring Itu kan Bermanfaat Ya kan Nah ini Gimana caranya Supaya Jadi Apa Manfaat Ya Jadi Artwork Oke Nah disitu Mulai Mulai Mengaplikasikan Gitu ya Mencoba Tapi Memang Semua karya Aku disini Kalau Kamu lihat Ya Ini semua Hasil Terapeutik Jadi aku Gak ada Yang Bikin Gak ada Ceritanya Gitu Oke Jadi Emang Awalnya Terapeutik Nah disitu Aku terus Diterusin Kalau kita Itu Awalnya Dulu itu Aku Mulai Itu Kayak Mungkin 6 tahun Yang lalu Ya Itu Emang Belum Jadi Karya Jadi Masih Jadi Jurnal Oke Jadi Menulis Enggak Oh sudah Menggambar Melukis Sudah Melukis Tapi Bentuknya Jurnal Oke Nah Disitu Mulanya Jadi aku Jurnaling Dulu Lukisan Awal-awal Jadi Emang Enggak 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 Melukis Kalau melukis Kan Kita Ngelihat Apa Terus kita lukis Misalnya Atau kita Mau ngedesain Apa Kita bikin Ini Enggak Jadi Emang Bener-bener Releasing Aja Dulu Awalnya Jelek Emang Dulu Jadi Beneran Apa Aja Yang Keluar Saat itu Langsung Dilukis Aja Gitu Ya Oke Jadi Releasing Emosi Disitu Terus Bener-bener Ngikutin Aku Lagi Mau Apa Nih Mau Pakai Kanvas Kanvas Sebesar Apa Besar Kecil Itu Diikutin Aja Mau Pakai Apa Pensil Spidol Jadi Enggak Ada Enggak Ada Mindset Tertentu Harus Pakai Ini Pakai Ini Aliran Ini Enggak Ada Oke Aliran Bebas Oke Tapi berarti Dari dulu Dirimu Emang Udah Tertariknya Adalah Memang Ke Apa Visual Gitu Ya Untuk Ngegambar Memang Sudah Kecintaannya Adalah Di Itu ya Dunianya Maksudnya Memang Menggambar Melukis Gitu ya Atau Itu Juga Menjadi Satu Hal Yang Ditemukan Dalam Perjalanannya Gitu kan Karena Tadi Seperti Mbak Reza Bilang Mungkin Untuk Orang Orang Juga Ada Yang Kalau Misalnya Releasing Emosinya Kalau Tadi Jurnalingnya Misalnya Jurnalingnya Ada yang Nulis Gitu kan Tapi Kalau Ini kan Mbak Reza Beneran Langsung Emang Udah Ngelukis Emang Karena Dari dulu Juga Sudah Melukis Itu sih Ada hubungannya Dengan Karakter Karakter Personality Aku kan Introvert Jadi Mungkin Tidak Ekspresinya Tidak Terlalu Banyak Verbal Dan Tidak Bentuk Tulisan Gitu Jadi Memang Visual Dengan Simbol Dengan Abstract Itu Sangat Apa ya Kuat Buat Aku Untuk Releasing Dan Itu Enak Banget Rasanya Terasa Efektif Gitu ya Untuk 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 Diri Sendiri Menenangkannya Ini Beberapa Waktu yang Lalu Mbak Reda Kan Juga Baru Sempat Post Cerita Di Instagram Instagram Kalau Ternyata Sebenarnya Akhir Tahun 2020 Kemarin Di Bulan Desember Sempat Terpapar COVID-19 Gitu kan Pada Saat Itu Di Masa Penyembuhannya Gitu Juga Melakukan Terapeutic Art Tentu Itu Gimana Mbak Pengalaman Efek yang Dirasakan Itu Boleh Lihat Disitu Watercolor Semuanya Kecil-kecil Ini Ukuran Jadi Jadi Memang Di Akhir Tahun 2020 Itu Ada Dua Event Besar Dalam Hidup Aku Satu Aku Kehilangan Ayahku Meninggal Di Bulan November Jadi Masih Berduka Terus Terus Kena COVID-19 Gitu Ya Nah Disitu Aku Apa Namanya Itu kan Di Masa Yang Cukup Berat Apa Namanya Itu Karya Yang Itu Yang Jadi Seperti Itu Yang pertama Aku Buka Kertas Lagi Jadi Yang pertama Aku Pilih Dulu Rasanya Gimana Gitu Ya Transparan Memang Maunya Pake Watercolor Jadi Aku Ngikutin Aja Tadi Sebelumnya Aku Terakhir Ngelukis Tuh Kalau Masalah Masih Pake Akrilik Oke Gitu Akrilik Kan pekat Terus Dia Vibrant Warnanya Nah Itu Aku Dan Aku Pilih Kertasnya Itu Gak Besar Gitu Jadi Pemilihan Seperti itu Secara Terapeutik Itu Penting Banget Oke Gitu Ya Sehingga Kita Puas Gitu Terus Disitu Aku Bikin Dulu Apa Namanya Buat Duka Dulu Ya Buat Releasing Grieving Itu Berdukanya Dulu Terus Jadi Aku Gini Introvert Itu Kan Ekspresi Emosinya Private Jadi Aku Gak Ada Tuh Apa Mungkin Waktu Kan Orang Suka Yang Sharing Di Apa Social media Gitu Aku gak Sih Cuman Keluargin Gambar Aja Oke Jadi Duka Dulu Terus Aku Bikin Seris Bunga Gitu Ya Itu Bener-bener Ngikutin Jadi Ada Rasa Rasa Itu Ada Warnanya Kalo Buat Aku Oke Terus Kayak Apa Apa Ya Ekspresinya Itu Itu Tadi Warnanya Itu Ada Ada Nadanya Tuh Jadi Awalnya Itu Yang Ungu Dulu Oke Itu Pas Lagi Grieving Prosesnya Terus Jadi Biru Oke Itu Yang Terakhir Yang Udah Mulai Bunga-bunga Yang Kiri Atas Oh Itu Yang Terakhir Seperti Itu Jadi Memang Itu Rasanya Enak Sih Jadi Sama Karantina Iya Bikin Bikin Ini Watercolor Ini Semuanya Oke Jadi Itu Bener-bener Yang Emang Juga Membantu Mbak Reza Melewati Masa-masa Berat Itu ya Terut berduka Sebelumnya Mbak Reza Atas Kira Ayahnya Dan Paling gak Sekarang Alhamdulillah Tapi juga Dari Covid Sudah Sudah Sembuh Dan Ternyata Ini Melukis Menjadi Salah Satu Menjadi Salah Satu Cara Yang Cepat Efektif Membantu Ini ya Untuk Menenangkan Diri ya Jadi Ada Hasilnya Gitu Ini Berarti Sampai Sekarang kan Mbak Reza Juga masih Terus Melakukan Ini ya Apalagi Kalau tadi Dirmu juga Bilang Ini semua Lukisan Yang Ada Di studio Ini nih Kalau teman-teman Bisa Lihat Ini memang Banyak Banget Dan tadi Mbak Reza Bilang Semua Itu pasti Ada Ceritanya Ini Sebenarnya Kalau bisa Dijelasin Seperti apa sih Cara Seni itu Bisa Bekerja Dalam Membantu Kita Menghadapi Masalah Mental Atau Emosi Yang Sedang Kita Alami Oke Gini Kalau Seni Itu Kita kan Aku pakai Visual Pakai Gambar Pakai Apa Nah Itu Kadang Kita Nggak Perlu Banyak Kalau Kita Bercerita Pakai Verbal Sebenarnya Gambar Itu Bercerita Banyak Kadang Nggak Perlu Kita Nggak Perlu Menjelaskan Panjang Lebar Itu Sudah Sudah Cukup Buat Kita Untuk Release Begitu Juga Dengan Musik Kadang Cuman Yaudah Cuman Yang Sebenarnya Yang Dibutuhkan Dari Apa Kayak Untuk Kesehatan Mental Sebenarnya Hanya Releasing Oke Kita Mesti Tahu Gimana Channel Kita Untuk Ngerilis Yang Mana Itu yang Mesti kita Kenali dulu Sebenarnya Betul Oke Oke Ini berarti Proses Yang Masing-masing Orang Mungkin Outputnya Nantinya Bisa Berbeda-beda Betul Kalau Tadi Mbak Reza Melukis Menggambar Gitu Ada yang lain Mungkin Itu tadi Menulis Atau hanya Mungkin Sekedar Mendengarkan Musik Sudah bisa Releasing Itu juga Sangat Mungkin Tapi Kalau kita Ngomongin Tentang Kesehatan Mental Banyak Banget Aspek-aspeknya Sebenarnya Dan Ini Sebenarnya Isu Yang Makin Kesini Sebenarnya Makin Sepertinya Diketahui Oleh Banyak Orang Atau mulai Mau didiskusikan Dimana Orang-orang Mau mulai Melihat Kedalam diri Untuk Berusaha Mengenali Ini sebenarnya Mental state Gue Gimana sih Ini tuh Gue Stress Atau bahkan Sudah tahap Hampir depresi Karena kan Itu Perbedaannya Tipis Tapi sebenarnya Cukup Signifikan Yang dirasakan Kalau Menurut Mbak Reza Apakah Memang ada Gejolak Gejolak Kejiwaan Tertentu Yang bisa Direspon Dengan seni Atau Memang Sebenarnya Hampir semua Aspek Kesehatan mental Kita itu Bisa Direspon Dengan seni Misalnya Terutama Untuk Menghadapi Stress Dan depresi Tergantung Tergantung Apa ya Tergantung Tingkat Keparahannya Si Oke Itu ya Kalau udah depresi Banget Udah gak bisa Ngapain-ngapain Si Iya Gitu Jadi Apa namanya Artnya itu Menolong Ketika Dia udah Mulai Ada proses Healing Oke Gitu Gitu kan Kalau lagi Depresi banget Dengerin musik Juga mungkin Gak mau Gitu kan Bangun Juga gak mau Jadi Biasanya Kalau emang Udah Low Banget Itu Mesti Dibantu Dengan yang lain Mungkin dengan Obat Mungkin dengan Apa Baru Habis itu Nanti Ada proses Selanjutnya Proses healing Itu Proses healing Itu lah Yang kita bisa Pakai Pakai Tool Semacam-macam Gitu Jadi Peran seni Itu masuk Pada saat Di proses healing Itu berarti Secara efektif Masuk disitu Ini Kalau Dari Mbak Reza Sendiri Apakah Seni Visual Memang Punya pengaruh Yang Lebih signifikan Ketimbang Bentuk seni Lain Seperti Suara Tarian Signifikan Enggak sih Itu tergantung Apa ya Tergantung Interestnya Masing-masing Gitu Kalau Memang Interestnya Di Ketertarikannya Memang Visual Ya Visual Ada juga Yang tari Dengan gerak Dan ada juga Dengan musik Intinya sih Sebenernya Kayak Gimana Cara yang Paling cocok Ya Copingnya Itu Atau How you Release your Emotion Itu Pake cara Yang mana Itu yang Perlu Dikenali Oke Jadi Mesti Dicari Gitu Kitanya Mesti Mau Untuk Mencoba Sehingga Kita Bisa Menemukan Oke Itu yang Tadi aku Juga Pengen Tanyakan Lebih lanjut Gitu kan Kadang-kadang Yang emang Suka Susahnya Tuh Adalah Justru Awalnya Gimana nih Cara kita Mengenali Untuk Tahu What works For us Gitu kan Karena Mungkin Akan Beda-beda Itu berarti Emang Cobain dulu Aja Semuanya Atau Kalau tips Dari Mbak Itu Gimana nih Kalau orang Mau Mencari Tahu Ini gue Releasingnya Harusnya Apa ya Gitu Iya Kalau emang Gak tahu Sendiri Gak bisa Ya minta Bantuan Dari Psikolog Dari Terapis Karena Kalau Klien Datang ke Aku Bisa 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 Tahu Oh Kamu Butuhnya Olahraga Gitu Misalnya Bergerak Gitu Misalnya Masuk Kesini Kesana Kayaknya Enggak Nih Ini Yang Lebih Efisien Mungkin Ini dulu Atau Misalnya Masak Gitu Misalnya Itu kan Banyak Hal Gitu Atau Mungkin Juga Enggak Selalu Harus Art Gitu Ya Tapi Yang penting Gimana Cara Dia Rilis Gitu Nah Apa Namanya Kalau Memang Art Juga Bisa Dilihat Sih Sebenarnya Ini Butuhnya Yang Ketertarikan Dimana Yang Paling Paling Baik Buat Dia Gitu Oke Berarti kan Ini Memang Balik lagi Ke Individu Masing Masing Gitu Tapi Kalau Kita Ngomongin Si Terapeutic Art Gitu Selama Ini Sepengalaman Amba Reza Gitu Mungkin Dengan Klien-klien Yang juga Pernah Counseling Gitu Akhirnya Ada Kriteria Tertentu Gak Sih Untuk Orang-orang Yang Memang Oh Memang Cocoknya Ini Menggunakan Seni Sebagai Untuk Releasing Formnya Gitu Ada Si Gini Biasanya Kalau Yang Enggak Emang Ada Yang Menolak Aja Sih Emang Gak Mau Gitu Jadi Emang Kita Tawarkan Gitu Memang Dulu Aku Waktu Masih Kerja Di Sekolah Gitu Aku Dulu Counselor Di Sekolah Tidak Semua Tidak Semua Bisa Dikirim Ke Arterapi Gitu Oke Gitu Ada Juga Yang Mungkin Butuhnya Itu Tadi Mungkin Gerak Ataupun Mungkin Yang Lain Gitu Tapi Taunya Dari Mana Taunya Dari Mana Gini Kalau Aku Biasanya Kirim Misalnya Untuk Art Gitu Ya Biasanya Nomor Satu Kalau Sulit Untuk Bicara Oh Oke Gitu Gak Bisa Mengekspresikannya Dengan Kata Kata Gitu Kesulitan Menceritakan Nah Untungnya Kalau Kita Pakai Art Itu Memang Kasus Kasus Yang Sangat Berat Yang Sangat Traumatik Misalnya Contoh Apa Kekerasan Seksual Itu Kan Butuh Healing Nah Healing Proses Itu Kalau Diceritakan Ulang Itu Sangat Menyakitkan Men-trigger Kembali Nah Itu Kalau Kalau Pakai Visual Pakai Gambar Itu Dia Gak Perlu Menceritakan Sedetail Mungkin Tapi Itu Udah Cukup Bercerita Oke 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 Dan Sekarang kan Sebenernya Kalau kita Lihat nih Terutama Selama Masa Pandemi Ini Memang Banyak Sekalilah Ibaratnya Kegiatan Aktifitas Ataupun Yang jadinya Hobi-hobi Baru Yang Bermunculan Salah Satu Yang bisa Dilihat Juga Adalah Memang Melukis Gitu Karena Kayaknya Juga Mulai Banyakan Apa Ajakan Untuk Kelas Melukis Online Menggambar Yang Emang Ditujukan Untuk Semua Orang Dan Kayaknya Memang Kebosanan Kebosanan Orang-orang Kalau udah Kelamaan Di rumah Akhirnya Memang Lebih Terbuka Untuk Mengeksplore Hal-hal Baru Salah Satunya Melukis Dan Banyak Yang Bilang Kalau Emang Ya Udah Cobain Cobain Aja Siapa Tau Ini Bisa Jadi Hal Yang Menenangkan Gitu Ada yang Bilang Pada Saat Melukis Tuh Kalau Misalnya Memang Ternyata Seneng Banget Akhirnya In the Zone Gitu Kan Beneran Wah Gitu Waktu Abis Tuh Juga Gak Berasa Gitu Tapi Ini Kalau Untuk Terapeutic Art Ini Gitu Apakah Kita Harus Menguasai Art Skill Tertentu Gitu Atau Mungkin Ada Orang Pengen Gambar Tapi Begitu Ngeliat Gambar Gue Jelek Lagi Malah Memicu Tingkat Stress Yang Lain Gitu Kalau Selama Ini Gimana Pengalaman Aku Punya Kelas Journey True Art Itu Banyak Pasertaku Yang ikut Kelas Itu Belum Pernah Pegang Kuas Sekali Tapi Mereka Mau Mengeksplorasi Mau Mencoba Hasilnya Selalu Ini Apa Namanya Mereka Sendiri Surprise Eh kok Gue Bisa Eh kok Enak Bahkan Yang tadinya Belum Pernah Pegang Kuas Gak Tahu Ini Namanya Cat Apa Baru Tahu Semua Tapi Mereka Bisa Duduk Tenang Tiga Jam Mungkin Juga Kadang Merasa Kurang Jadi Tidak Perlu Tidak Perlu Ada Skill Khususus Aduh Gak Bisa Gambar Tapi Sebenarnya Aku Juga Gini Aku Gak Percaya Orang Gak Bisa Gambar Oke Semua Harusnya Bisa Gambar Tapi Standarnya Waktu Kita Anak Anak Kan Kita Gak Pernah Bilang Saya Bisa Atau Gak Bisa Begitu Mulai Apa Namanya Perkembangan Kognitif Dia Mulai Tahu Oh Ini Gak Sama Dengan Yang Realistik Dia Kecewa Maka Dia Bilang Saya Gak Bisa Gitu Oke Disitulah Muncul Tahu Kalau Gak Sesuai Ekspektasi Sakit Rasanya Terus Jadi Udahan Jadi Udahan Oke Padahal Sebenernya Gak Apa Justru Itu Yang Bisa Terus Di Explore Harusnya Ada Tolak Ukur Keberhasilan Gak Sebenernya Untuk Terapeutic Art Seperti Apa Rasa Puas Dan Bisa Menceritakan Apa Yang Apa Prosesnya Gitu Jadi Biasanya Itu Apa Namanya Hasil Gitu Jadi Aku Gak Ter Biasanya Hasil Dari Terapeutic Art Itu Bukan Hasil Akhirnya Tapi Bagaimana Ceritanya Dan Prosesnya Itu Itu Yang Lebih Penting Sebenernya Prosesnya Dan Bukan Hasil Akhirnya Betul Jadi Aku Selalu Tanya Gini Oke Kalau Misalnya Udah Jadi Nih Lukisannya Gitu Tadi Bagian Mana Yang Kamu Paling Suka Yang Paling Enak Rasanya Kapan Oh Ini Pas Bikin Background Oh Ini Pas Ngegurat Gurat Ini Oh Ini Waktu Bikin Titik Titik Ini Jadi Itu Yang Lebih Penting Terus Setelah Itu Aku Akan Tanya Lagi Nanti Ini Ceritanya Bagaimana Gitu Ya Ceritain Proses Ceritanya Gimana Awalnya Kenapa Begini Terus Dia Nah Nanti Ada Terakhirnya Dia Akan Bercerita Dengan Sendirinya Gitu Keseluruhan Dari Karyanya Itu Gitu Itu Udah Jadi Karya Tapi Berarti Proses Counselingnya Itu Terjadi Setelah Ininya Selesai Atau Memang Selama Proses Dia Menggambar Melukis Itu Juga Ada Ngobrolnya Gitu Ada Ngobrolnya Gitu Ya Biasanya Kita Kalau Dalam Keadaan Tenang Kita Lagi Sambil Ngelukis Sambil Ngarsir Itu Kita Biasanya Suka Jadi Ngobrol Sendiri Aja Ngalir Kan Kita Relax Jadi Kadang Nanti Keluar Sendiri Cerita Gitu Kita Kalau Kita Di dalam Grup Kaya Gitu Grup Kecil Kita Belajar Mendengarkan Belajar Mendengarkan Menerima Terus Mungkin Mendengarkan Perspektif Orang Lain Seperti Apa Gitu Jadi Bedanya Sama Terapi Itu Terapi Terapi Bisa Lakukan Sangat Santai Mengalir Aja Gitu Gak Gak Harus Ada Tujuan Khusus Kalau Terapi Itu Kita Punya Agenda Agenda Harus Dijapai Gitu Ada Rencananya Berapa Sesi Misalnya Untuk Dapetin Ini Untuk Healing Yang Bagian Ini Traumanya Nanti Gitu Gitu Sih Sedangkan Kalau Terapi Art Lebih Go With The Flow Dan Ikuti Alami Prosesnya Gitu Ini Sejauh Ini Ada Gak Sih Klien Mbak Reza Yang Akhirnya Serius Menekuni Seni Justru Dimulai Dari Terapi Art Ternyata Malah Oh Enak Ini Akhirnya Jadi Serius Menekuni Seni Dan Mungkin Malah Jadi Seniman Gitu Ada Gak Ada Ada Ini Dulu Ikut Di Journey True Art Dateng Dari Bogor Boleh Disebut Gak Namanya Boleh Silahkan Siapa Nanya Gue lupa Ibu Marta Ibu Marta Itu Dateng Dari Bogor Terus Dia Ikut Beberapa Sesi Jadi Waktu Itu Aku Dia Memvisualisasikan Rumah Sebuah rumah Gitu ya Itu happinessnya dia Terus Kita ketemu lagi Pas udah online Pandemi Dia bilang Dia cerita lagi Rumah yang Dilukis waktu itu Udah jadi Oh Ya Wow Terus Dia Dia ikut Kelas aku kan Dia Kita ngelukis Dia umurnya udah 50 ya Oke 60-an gitu Oke Dia Apa Jadi kayak Ketrigger gitu ya Ketrigger dia Mulai melukis Gitu ya Terus Jadinya banyak Sekarang Sekarang Ngelukis Sekarang bikin keramik Malah Wow Iya Jadi ekspor Bentuk seni yang lain Betul Betul Oke Jadi Jadi tuh kayak Kayak kebuka aja Gitu Ketrigger ya Oh Oh Gue bisa ya Gitu Dia tadinya kan Kerja kantoran Gitu ya Terus Oh sekarang jadi Mainan Apa Mainan Ngelukis gitu Watercolor Apa semuanya Tapi memang Aku punya Apa ya Punya grup Punya komunitas Itu kita emang Ngobrol terus sih Gitu Jadi mau nanya apa Jadi emang Gak ada Aku tuh Kalau bisa lihat Disini Aku gak ada Matokin Misalnya aku pake Kanvas Atau pake akrilik Aku pake Style tertentu Gak ada Oke Jadi bener-bener Ngikutin mode aja Oke Jadi semuanya nih Kalau mau ditanya Aku pake semua Kecuali cap minyak Karena bau Oke Itu lebih ke alasan Ketidak nyamanan Karena bau ya Sebenernya pengen Cuman Itu gak Ngekuat aja Bau Iya Tapi bener sih Ini kalau ngomongin Soal Melukis gitu kan Sebenernya banyak Banyak banget Media Alat-alatnya Yang bisa digunakan Gitu Tadi Mbak Reza udah cerita Kalau Mbak Reza sendiri Pada saat proses Terapeutic art itu Emang yaudah Ngikutin aja Lagi pengen Pakai apa Gitu Menggunakan kanvas Apakah Kertas Untuk watercolor aja Gitu Tapi sebenernya Di ini juga gak sih Mbak Reza Dikenalkan Gitu dengan Tools-tools Melukis Gitu Untuk Orang-orang yang ingin Melakukan Terapeutic art ini Gitu Karena kan Misalnya Mungkin gak semuanya Mau mengeksplorasi Banyak materi tersebut Gitu kan Apakah memang Disarankan Untuk Cobain Yang lain-lain Gitu Cobain Variasinya Gitu Atau Gimana Biasanya Jadi dengan Aku juga pakai Prinsip-prinsip Art terapi Jadi Jadi untuk Apa namanya Untuk awal Itu memang Aku perkenalkan Dengan akrilik Dan kanvas dulu Karena itu Kontrolnya Paling Gampang Ya kan Cat akrilik itu Cepat kering Bisa ditiban Jadi Gak perlu Takut Salah Gitu Jadi Aku selalu bilang Gak usah Gak usah Takut Salah Gitu Nanti kalau Mau di edit Bisa di edit Kapan aja Mau di jadiin Kanvas putih lagi Juga bisa Santai aja Gitu Jadi itu yang Awal Nah abis itu Aku kenalin juga Nanti Misalnya Kalau mau pakai Kertas Gitu ya Watercolor itu Orang tuh Biasanya Pikir Karena Paling familiar ya Dan paling gampang Gitu ya Watercolor itu Tapi sebenarnya Kalau untuk terapit Itu sebenarnya Yang paling Sensitive Watercolor Karena paling susah Dikontrol Ya Kita kan Kalau bikin Yang terapit Itu Itu yang kita cari Adalah kepuasan Ya kan Release Kayak Seneng Gitu ya Udah mulai Wah seneng Enak nih Rasanya Gitu Nah Watercolor itu Sebenarnya yang terakhir Gitu Ataupun Kalau Memang Udah tahu Jadi jangan sampai Kita bikin Terus kita jadi kesel Gitu Jadi Tujuannya adalah Kita itu Merasa puas Kan Aku suka ditanya Mbak ini kapan Berhentinya Kalau kamu udah You feel satisfied Satisfy Gitu Oke Itu ya Kadang-kadang manusia Gak pernah puas Tapi Kayak misalnya Nanti ada juga Aku bilang Ini pake Ini Lebih baik Kamu tambahin Misalnya udah Dikanvas Gitu Dengan akrilik Kayaknya kamu butuh Crayon deh Gitu Cari Cari crayon Gitu ya Terus Art materials Itu sangat penting Ketika Proses Terapeutiknya itu Terjadi Jadi Kalau aku bikin Workshop dulu Itu semua digelar Prasmanan Jadi Semua Art materials Sama toolsnya Ada toolsnya Dari pensil Dari Crayon Ada yang Apa namanya Cat Segala macem Gitu ya Jadi Gak ada batasan Gitu Ikutin aja Ikutin apa yang Kamu rasakan Jadi intuitif juga sih Oke Gitu Ini di Situasi pandemi Seperti sekarang Makin Bertambah gak Mbak orang-orang yang Mau mencoba Melakukan Terapeutik art Ketertarikannya Si iya Tapi memang Banyak yang Kalau gini sih Jadi Terapeutik itu Kalau Aku melakukan Terapeutik itu Kendalanya Kalau Di dalam Ini ya Online itu Observasinya Si yang Agak susah Sebenernya Karena terbatas ya Karena terbatas juga Art materialsnya itu Mereka masih Menyediakan sendiri Di rumah Gitu Kalau Waktu di Mereka datang Ke studio Kan kita Lebih banyak Sudah Sudah Divediakan Gitu ya Kalau Ketertarikannya Si iya Tapi Akhirnya Jadi Yang Nambah Itu Klien Counseling Si Oke Karena itu Lebih Bisa dilakukan Secara jarak jauh Untuk online Iya Gitu Tapi berarti Gak menutup Kemungkinan Sebenernya Kalaupun Ibarat kita Gak bisa Keluar rumah Gitu Gak bisa datang Ke studio Dan ingin Mencoba melakukan Terapeutic art Sendiri Gitu Secara mandiri Itu sebenarnya Masih Bisa Mungkin Dilakukan Mungkin Banget Ada kiat-kiat Tertentu gak Mbak Reza Untuk memulai Kalau misalnya Kita pengen Melakukan secara Mandiri Bentuk Terapeutic art Ini Ini aku Ngomongin Lukis aja ya Iya Oke Kiat-kiatnya Oke Pake Satu Pake cat akrilik Cat akrilik Oke Yang paling gampang Gitu Kalau mau Melukis ya Terus Kanvas dan cat akrilik Itu paling gampang Nomor satu Apa ya Awalnya Gak usah takut Salah Karena Apa namanya Kanvas kamu adalah Punyamu sendiri Yang kamu sendiri Lihat gitu Kenapa Jangan stres Gitu kan Justru itu Tempat Buat ngeluarin Gitu ya Terus Kenali juga Emosimu Gitu ya Emosinya kita Rasanya bagaimana Gitu ya Kalau emang Rasanya misalnya Mengeluarin apa Kesel gitu Apa stuck Gitu kesel Aku selalu bilang Gini oke Coba cari warnanya dulu Apa Kepengen ngeliat Warna apa sih Gitu Kaling banyak gitu Yang dominan Mau ngeliat warna apa Coba Kamu mau ngeliat Warna apa Misalnya Misalnya Aku mau ngeliat Warna hitam Gitu Yaudah Keluarin aja dulu Kepalet Oke Ambil aja dulu Sapuin aja dulu Mau ngeliat warna apa lagi Gitu Mau gerakannya Seperti apa Gak usah dipikir Oke Gitu Secara intuitif Lakukan aja dulu Nanti kalau Jadinya Kayak lumpur Yaudah Gak apa-apa juga Ya Mungkin Mungkin karena Yang penting adalah Di saat prosesnya itu Betul Nanti hasilnya Apapun itu Gak apa-apa Nah aku sarankan juga Kalau yang mau memulai Gitu ya Journaling art Itu selalu Tulis tanggal Dan jangan pernah dibuang Oke Boleh diumpetin Tapi jangan dibuang Jangan dibuang Karena itu nanti kita akan melihat Gitu ya Oke Jejaknya itu penting banget sih Oke Itu tuh ya Catat tanggal Dan jangan dibuang Tapi berarti yang Hal yang juga perlu kita perhatikan Pada saat kita melakukan Terapeutic art Secara mandiri Ini kan berarti tanpa adanya Gak ada Conflingnya gitu Maksudnya gak ada yang Ngejengobrolnya Itu Hal-hal apa lagi Yang perlu kita perhatikan Selain Kita harus ngenalin Emosinya Berarti pada saat Mau ngambil Warna apa Gitu Mau Udah kepikirannya Mau gambarnya apa Gitu-gitu Atau Terus apalagi Mbak Reza Apa tadi Yang harus dikenali Pada saat melakukan Terapeutic arti Selain Mengenali emosi Yang harus Apalagi ya Mungkin perlu tahu juga Apalagi misalnya Kalau Belum punya Cat Gitu ya Atau misalnya apa Bisa juga Tapi jangan pakai Gini Yang don'tnya itu Kita Kita mau Mau sengaja Gitu ya Mau sengaja Mau bikin Apa namanya Terapeutic art Gitu ya Terus pakai alat Seadanya Kita itu Mesti niat dulu Oke Jadi ini tuh Penting gitu Ya Itu juga Itu salah satu Tipsnya Jadi aku selalu Kalau mau Mau bikin Apa namanya Mau memproses Gitu ya Itu gak pernah Salah-salan sih Oke Jadi aku tahu Gitu Aku pilih timingnya Jadi kadang Aku bikin Bukan kadang Sisa lalu ya Aku bikin Kayak semacam altar Gitu Buat diriku sendiri Gitu ya Jadi Diberesin gitu Rapih Gitu ya Apa yang mau aku lihat Terus Nyalain Aromaterapi Gitu Sedang Lebih sering Aku juga mandi dulu Oke Jadi udah Jadi sebuah ritual ya Betul Itu penting banget Terus Jangan pelit Sama diri sendiri Karena itu kan self-care ya Betul Jangan pelit Jadi Aku selalu bilang Jangan pakai sisa-sisa Niatin Beli Oke Jangan pakai sisa-sisa Kertas A4 Baliknya gak boleh Ya Ya Itu Karena itu It's you Oke Ya It's you You appreciate yourself Ini ada disini Ya Dulu dia sering gue marahin Pakai yang murah-murah Gak bisa Gak ada Berarti niatnya itu Dimulai benar-benar Bukan cuma dari Niat mau menjalankan Terapi Tika Tapi beneran Untuk menyediakan juga Alat-alat untuk mendukung Proses itu ya Sama waktu kita sendiri Sama benar-benar Diri sendiri saya niat Buat diri saya sendiri Gitu loh Oke Terus kemudian Penyimpanannya apa Itu tuh aku Benar-benar Menghargai itu Gitu Oke Jadi gak Gak salah-salah Gitu Walaupun Apa Hasilnya seperti Apapun Itu kita Menghargai diri kita Itu se Apapun itu Gitu ya Jadi aku tulis Mungkin Tanggalnya Terus Judulnya Kalaupun sempat Misalnya Sempat Misalnya Ada yang suka Bercerita Boleh tulis Deskripsi Singkat Gitu ya Ceritain sedikit Gitu Atau kalau enggak Juga gak apa-apa You will remember Oke Aku tanggung Pasti ingat Pasti akan ingat Pasti gak mungkin lupa Tapi ini Kalau kita Ngeliat Soal praktek Terapeutic art ini Di Indonesia Sepertinya kan Masih Mungkin bisa dibilang Masih agak langka Gitu ya Belum terlalu Banyak Gitu Ini Menurut Mbak Reza Sebenarnya Perkembangannya Seperti apa sih Di Indonesia Untuk terapeutic art ini Sebenarnya itu Orang-orang Melakukan loh Cuman gak tahu Yang tutup Jenisnya apa Gitu ya Jadi Sebenarnya kan Apa namanya Aku juga Suka bikin keramik Gitu ya Sebenarnya itu Jadi gini Artis Ataupun Yang Yang seniman Itu sebenarnya Mereka semua Melakukan Terapeutic kok Gitu Cuman Di prosesnya Tapi habis itu kan Mungkin ada Kalau bikinnya Pakai pesenan Gitu kan Itu bukan Terapeutic lagi Jadi Sebenarnya Cuman perlu Disadari aja sih Sebenarnya kamu tuh Lagi melakukan Proses ini loh Dan itu bisa Dikondisikan Bisa disengaja Sebenarnya Gitu Belum terlalu banyak Yang ngeh Sebenarnya Sebenarnya mereka Melakukan itu Cuman gak ngeh Kalau itu adalah Bisa dibilang Bentuk terapeutic art Gitu ya Nah Sebenarnya Kalau Lebih aware Itu Gak ada Beban Jadinya Kan Kalau Bikin artwork Itu Kan kayak Merasa Ini harus Dipajang Atau Dinilai Atau Dijual Atau Di apa Kalau kita Pakai prinsip Terapeutic Itu gak ada Beban itu Gitu Dan dengan Konsep Terapeutic Ini kan Sebenarnya juga Efek Baiknya Memang adalah Untuk Kesehatan Diri sendiri Mental Emosi Jiwa Menurutmu Apakah Kedepannya Mungkin Diperlukan Dukungan Dari pihak-pihak Lain Seperti Mungkin dari Perhimpunan dokter Spesialis Kedokteran jiwa Indonesia Supaya Terapeutic art ini Juga bisa Lebih banyak Dipraktekan Untuk Kesehatan mental Orang-orang Iya sih Itu perlu ya Jadi Kegiatan Kegiatan Terapeutic Gitu ya Kalau Art tuh Emang biasanya Semua pada Suka Itu Membantu Banyak Kalau memang Didukung Itu sangat Baik Untuk Juga bisa Banyak Menolong Proses Misalnya Di rumah sakit Dulu Kita Pernah Sama Aku Pernah Ngasih Juga Buat Yang Apa sih Skizzo Oke Jadi Terapeuticnya Itu Kita Apa namanya Bikin Ngelukis Di tote bag Jadi Emang Itu Sangat Menyenangkan Jadi Ada Kegiatan Yang Bermakna Gitu Sih Mudah-mudahan Kalau gitu Ini benar-benar Kedepannya Terapeutic art Bisa Lebih Banyak Disadari Mungkin Sama orang-orang Karena Memang Efek Baiknya Pasti Akan dirasakan Oleh diri sendiri Abis ini Gak sabar Langsung Pengen Minta bawa pulang Kanvas Dari studio ini Sama cat Akrilik Tapi Terima kasih Banyak Mbak Reza Untuk Waktu dan Tempatnya Sudah bersedia Kita Main-main Kesini Menyediakan Waktu Untuk Ngobrol-ngobrol Juga Buat Mwave Seru banget Jadi Mudah-mudahan Teman-teman Yang mendengarkan Episode kali ini Juga Nambah nih Ide Kegiatan Pas lagi Di rumah Aja Atau Kalau yang Selama ini Juga sudah Melakukan Kegiatan Melukis Menggambar Atau Apapun itu Mungkin Tinggal Perlu Disadari Kalau Itu Bisa Menjadi Sesuatu Yang Terapeutik Gitu Siap Untuk Teman-teman Semua Jangan lupa Dengerin Episode Mwave Lainnya Di Spotify Soundcloud Apple podcast Atau Website Mvive.id Sampai ketemu Lagi